Kekompakan yang terjalin antara TNI dengan rakyat dalam wujudkan program TMMD reguler perbatasan Kodim 1206 Putus Sibau telah membuahkan hasil. TNI dan masyarakat bahu-membahu menuntaskan pembangunan jalan sepanjang 3,8 km. Inilah wujud hasil kerja manunggal TNI dengan masyarakat dalam program TMMD reguler perbatasan Kodim 1206 Putus Sibau. Pembangunan jalan sudah memasuki tahap akhir penyelesaian. Kedua desa di dua kecamatan yang berbeda telah terhubung, dari desa hulu pengkadan kecamatan pengkadan sudah mencapai target hingga tembus di wilayah desa beringin. Semangat dan rasa gotong royong patut diapresiasi. TNI, Polri, dan masyarakat bersatu dalam satu kepentingan yang sama. Setelah apel pagi, tim Satgas TMMD bersiap untuk mulai kegiatan di lapangan, berbaur dengan warga dan masyarakat dari desa hulu pengkadan dan desa beringin. Bersatu untuk mewujudkan mimpi mereka yang sudah 40 tahun lamanya. Sekarang baru terwujud di era masa kepemimpinan Komando Distrik Militer Letnan Kolonel Infanteri Jamie Oktis Oil SIP dan sekaligus selaku dan Satgas di program TMMD reguler perbatasan ke-110 Kodim 1206 Putus Sibau yang dilaksanakan di Desa Hulu Pengkadan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu. Setiap berkegiatan di lapangan, tim Satgas TMMD dan warga diantar ke lokasi dengan unit kendaraan yang sudah dipersiapkan guna mempercepat sampai ke lokasi sasaran kegiatan. Apalagi, sekarang sudah mencapai batas akhir dengan jarak tempuh kisar 3,8 km. Selain mengantarkan personil terjun ke lapangan, unit kendaraan ini pun berfungsi untuk pengiriman suplai bahan bakar untuk keperluan unit alat berat yang beroperasional di lapangan. Tugas saya mengantar bahan bakar minyak untuk mempermudah alat dalam bekerja dan mengantar personil untuk terjun dalam kegiatan masyarakat di Desa Puluh Pengkadan selama TMMD ini berjalan. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.